Di setiap pertemuan G20, itu selalu ada pertemuan B20, yang namanya bisnis 20. Itu adalah mitra utama dari G20. Jadi, seperti kita ketahui, nanti akan ada komunike atau kesepakatan yang akan didiskusikan dan disampaikan oleh para pemimpin G20. Di G20, kami mendorong yang namanya suatu tagline. Kata-katanya itu adalah kita ingin mendorong adanya pertumbuhan yang inovatif, yang inklusif, dan yang kolaboratif. Saya terus terang sangat impressed dengan yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Ya, podcast ini kan terjadinya karena visi beliau juga. Kita ingin supaya kejaksaan ini dikenal oleh masyarakat lebih baik, dan juga menjalin komunikasi yang lebih baik juga. Sobat Adi Yaksa Dimanapun berada Kembali bersama kita kan selalu ada Podcast kejaksaan Menemani semua Hari-hari selalu penuh cinta dan cerita Bahasa apa saja Semua selalu ada Konten tentang hukum dan serba serbi lainnya Mari kita semua Dengarkan sesama Podcast kejaksaan selalu ada untuk kita Hai Sobat Adi Yaksa Kembali hadir program Podcast Kejaksaan RI Yang kali ini saya ngomong dulu DM kok sebelah saya bukan Mumu Ada Bu Yekti yang kebetulan tadi kita culik untuk menjadi pengganti Mumu gitu kan Hai Sobat Adi Yaksa Sobat Pagi ini kita kehadiran tamu istimewa Yang jelas beliau adalah pelaku usaha di Indonesia Mewakili sektor swasta Yang saat ini menjadi ketua gugus tugas Integritas dan kepatuhan B20 Atau bisnis 20 Kalau kita kenal yang sering kita tahu kan G20 Nah ini beliau ini Salah satu Dari tujuh gugus tugas Beliau salah satunya Sebagai ketuanya Betul Selamat pagi Pak Ariyanto Selamat pagi Selamat pagi Oke Dan beliau ini Nama lengkapnya adalah Ariyanto T. Budiman PhD Saya sebut PhD nya aja Karena S1 sampai S3 Beliau ternyata lulusan Amerika Dan Mungkin nanti di belakang saya akan kulik gitu Tentang PhD nya beliau di bidang apa gitu Yang jelas CV beliau Kalau dibaca dari keseluruhan Waduh gak habis 4 halaman Poin pertama Memang selain jadi ketua gugus tugas Beliau ternyata juga sebagai ketua umum Ikatan Bankir Indonesia Dan saat ini beliau menjabat sebagai Salah satu Anggota direksi PT Bank Sentral Asia TBK Wih keren Pak Ariyanto Banyak masyarakat nanya Apa bedanya B20 Dan G20 Dan dari perbedaan itu kita bisa tahu Kira-kira peran dan fungsinya seperti apa Silahkan Pak Ariyanto Baik Terima kasih Pak Deddy, Bu Yati, teman-teman semua Kita tahu bahwa Indonesia ini Tahun ini mendapatkan kesempatan Jadi presidennya G20 Jadi G20 presidensi Setiap pertemuan G20 Itu selalu ada pertemuan B20 Yang namanya Business 20 Itu adalah mitra utama Kita ingin supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Dalam hal ini G20 Itu sejalan dan konsisten Dengan apa yang kami di bisnis itu inginkan Jadi ada konsistensi antara keduanya Gitu Pak Jadi mungkin kita simpulkan bahwa B20 itu Bagian penting dari G20 Untuk mewakili sektor bisnis gitu kan Supaya rekomendasi dari teman-teman sektor swasta Itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan Terwakili Terwakili gitu Sehingga nanti rekomendasi yang dibawa ke G20 Itu tepat sasaran Kira-kira begitu ya Betul Pak Kesimpulan dari orang awam gitu kan Betul sekali Terus Pak, di B20 sendiri itu kan ada 7 gugus tugas Kalau tidak salah Betul Pak Dari 7 gugus tugas itu Kira-kira Untuk kondisi yang sudah mulai mendekati bulan November Kalau tidak salah G20 itu bulan November Pak Betul Pak Kira-kira sudah terakomodir ke seluruhan itu Pak Iya, mungkin saya jelaskan sedikit Pak ya Jadi di B20 ini Kami dikoordinasikan oleh Kadin Kamar Dagang dan Industri Ketua daripada B20 Indonesia adalah Ibu Sinta Kamdani Ibu Sinta Kamdani itu adalah salah seorang wakil ketua Kadin Di bawah Ibu Sinta itu ada 7 tim Jadi kita sebutnya gugus tugas Ada 6 gugus tugas, 1 action council Sebenarnya agak mirip Cuman dibedakan sedikit aja Yang action council itu adalah terkait dengan Women in Business Jadi peran wanita di dunia bisnis Itu yang menjadi ketua gugus tugas adalah Ibu Ira Noviarti Presiden Direktur Unilever Indonesia Kemudian ada 6 gugus tugas yang lain Mungkin saya jelaskan sedikit Yang pertama terkait dengan Energy, Sustainability, and Climate Ini adalah topik yang sangat penting Nah itu yang penting itu Apalagi isu global ya Betul Pak Green Transition Kita ingin supaya lebih environmentally friendly Ketuanya adalah Ibu Nike Ibu Nike Direktur Utama dari Pertamina Kemudian ada lagi gugus tugas terkait digitalisasi Ini ketua gugus tugasnya adalah Pak Ririk Ardiansyah Direktur Utama PT Telkom Kemudian ada lagi gugus tugas terkait dengan Finance and Infrastructure Jadi keuangan dan infrastruktur Ketua gugus tugasnya adalah Pak Rida Wirakusuma Beliau adalah CEO dari Indonesia Investment Authority Atau INA kita kenalnya di Indonesia Itu adalah Sovereign Wealth Fundnya Indonesia Ada lagi gugus tugas terkait dengan The Future of Work and Education Jadi bagaimana kerja itu ke depan Dan juga pendidikan Itu ketua gugus tugasnya adalah Pak Hamdani Salim Beliau adalah Direktur Utama Astra Auto Part Kemudian ada lagi gugus tugas terkait dengan Yang namanya Trade and Investment Perdagangan dan investasi Itu ketua gugus tugasnya adalah Pak Arief Rahmat Dari Triputra Group Dan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua gugus tugas Terkait dengan Integrity and Compliance Jadi adalah integritas dan kepatuhan Jadi kami bertujuh ini report kepada Ibu Sinta Dan kami juga dibantu oleh Kurang lebih 5-6 co-chairs Yang berasal dari negara-negara G20 yang lain Jadi prosesnya itu dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu Pak Jadi kami mulai dengan diskusi dengan berbagai stakeholders di Indonesia Termasuk dengan APINDO, dengan KADIN, dengan BUMN Dan juga dengan Ikatan Akuntan Indonesia misalnya Dan juga dengan global kita berdiskusi juga dengan Yang namanya UNODC United Nations Office of Drugs and Crime Kemudian juga dengan PPATK, dengan Kejaksaan Kemarin sudah sempat audiensi dengan Pak Jamintel ya Jadi kami sangat terbantu dengan diskusi ini Dengan berbagai stakeholders untuk mendapatkan masukan Dan prosesnya sudah selesai boleh dikatakan Karena policy paper kami sudah melewati 5 tahap Pak Jadi direvisi 5 kali gitu Jadi lama-lama ini lebih mengerucut Dan Bapak betul sekali kita akan memberikan rekomendasi ini Kepada para pemimpin G20 di pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali Jadi nanti di Bali itu 2 hari tanggal 13-14 November adalah summit untuk B20 Kemudian tanggal 15-16 adalah summit untuk G20 Jadi kita itu sangat berdekatan antara B20 summit dengan G20 summit Karena nanti kita juga ingin bahwa para CEO yang akan hadir Di acara B20 juga bisa akan hadir di acara G20 Jadi G20 ya Pak Ada yang mau kamu tanya ya? Jadi gini Berbicara tentang kepentingan bisnis Sudah terwakili oleh teman-teman di B20 gitu Tetapi kita juga berbicara tentang kepentingan masyarakat luas nih Masyarakat umum Artinya jangan hanya berbicara untuk kepentingan bisnis nih Tapi mengesampingkan kepentingan publik gitu kan Kira-kira dari tujuh gugus tugas itu Di gugus tugas yang mana ada keterwakilan kepentingan publiknya Pak Artinya sektor bisnis silahkan buat program atau rekomendasi yang bisa membesarkan sektor bisnis itu Tetapi yang jangan sampai sektor bisnis juga mengesampingkan kepentingan masyarakat Contoh kita berbicara tentang energi, tentang teknologi Tentunya kan banyak teknologi tenaga kerja makin dikurangi nih Karena elektrikal semua, pakai robot semua gitu kan Apakah semacam itu juga diakomodir Pak? Pak, semua gugus tugas ini sebenarnya juga mempertimbangkan juga dampak ke semua lapisan masyarakat Jadi bukan hanya kepentingan bisnis Pak Karena kita tahu ya bahwa seperti kita semua alami Kita kan terkena dampak pandemi itu sejak mungkin awal-awal tahun 2020 ya Pak Dan 2020 itu bukan cuma di Indonesia saja Di seluruh dunia mengalami masalah dengan pandemi Itu makanya di B20 kami mendorong yang namanya suatu tagline Kata-katanya itu adalah kita ingin mendorong adanya pertumbuhan yang inovatif Yang inklusif dan yang kolaboratif Mungkin saya jelaskan satu demi satu Jadi kalau yang inklusif, inklusif ini penting Pak Kita nggak bisa semata-mata karena teknologi mengesampingkan masyarakat luas Oleh sebab itu fokus daripada hal-hal yang terkait dengan inklusif ini Adalah terkait dengan pemberdayaan perempuan Itu penting sekali Yang kedua adalah juga terkait dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Wah ini keren nih Sobat Dan digitalisasi ini kita ingin supaya perusahaan-perusahaan UMKM Para perusahaan-pengusaha wanita juga Mereka menggunakan digitalisasi Karena untuk bisa survive di masa yang akan datang Digitalisasi itu suatu keharusan Kita nggak bisa hidup Kita lihat contoh patuk pandemi kemarin ya Banyak sekali restoran yang tutup Tapi yang bisa berinovasi dengan penjualan lewat online Itu akhirnya tetap bisa survive Sampai-sampai kita pesen nih Gupit sama gutit gitu kan Itu nggak taunya Yang jualan itu di pinggir sungai loh Tapi produknya itu membumi gitu Sampai kita pesen Ternyata dia jualannya dari pinggir sungai aja bisa berproduksi gitu loh Itu keren-keren Kemudian Pak terkait kolaboratif Kita ingat sekali ya Pak ya waktu saat-saat pandemi itu Negara-negara kaya itu memiliki vaksin Memiliki obat-obatan yang tepat untuk COVID Jangan kan kita ngomongin vaksin sama obat-obatan APD aja mereka udah punya Pemeriksaan dulu kan PCR susah banget Pak awal-awal Iya betul Di negara maju udah biasa Laboratorium safety level apa tuh Biosafety level berapa saya lupa namanya Kita kan terbatas sekali Jadi memang ada masalah yang namanya kesetaraan Bahkan dalam pelayanan kesehatan Jadi equitable healthcare itu merupakan sesuatu yang sangat penting Dan itu termasuk dalam rekomendasi Betul itu bagian daripada B20 Karena equitable healthcare ini penting Disini kita baru sadar mengenai pandemi Bahwa orang itu meninggal Kena COVID itu bukan semata-mata hanya karena virus Banyak sekali orang yang sudah sembuh dari COVID Kemudian terjadi peradangan atau inflamasi Karena kenapa? Karena dia pelayanan kesehatan primer kita itu masih terbatas Jadi orang yang penyakitnya ada diabetes Ada darah tinggi Nggak diobatin Begitu kena COVID Terjadi peradangan Dan akhirnya menjadi lebih parah Makanya fokusnya adalah Equitable healthcare ini sangat-sangat penting Untuk didorong Supaya ada Kestaraan lah antara negara kaya Dengan negara-negara yang sedang berkembang Dari segi misalnya vaksin Dari segi obat-obatan Dari segi infrastruktur penunjang yang lain Termasuk misalnya laboratorium Dan lain sebagainya Kemudian yang penting juga disitu adalah Dalam konteks kolaboratif Adalah mengenai green transition Transisi ke energi yang lebih environmentally friendly Ini sesuatu yang tidak bisa terhindari Pak Jadi saya yakin kita semua tahu ya Bahwa dunia ini sudah semakin panas ya Suhunya itu naik terus Bahkan kalau kita dengar berita di London saja Bisa mencapai temperatur 40 derajat Celcius Itu luar biasa sekali Tidak pernah di London sampai 40 derajat Kebakaran hutan terjadi di mana-mana Jadi emisi CO2 ini memang Menyebabkan bumi semakin panas Dan ini kalau tidak diatasi dengan baik Bisa berbahaya bagi umat manusia Oleh sebab itu Kita semua yakin bahwa memang harus masuk ke Fuel atau bahan bakar yang lebih environmentally friendly Akan tetapi Biayanya mahal Pak Jadi di Indonesia ya seperti kita ketahui ya Bahwa kita masih menggunakan batu bara Untuk sekitar mungkin 60% produksi listrik kita itu Menggunakan batu bara Masih sangat penting Dan tidak bisa kita hentikan langsung gitu Ya kan itu harus ada proses Pak Presiden menyampaikan di World Economic Forum Di bulan Januari 2022 Kita membutuhkan paling sedikit Pak Investasi 50 miliar dolar Ini estimasi awal Jadi bisa saja lebih besar lagi Namanya investasi yang dibutuhkan Dan kita juga lihat Perang antara Rusia-Ukraine Membuat ini lebih kompleks Karena negara-negara Eropa Yang tadinya hanya menggunakan gas bumi Gas bumi itu lebih environmentally friendly Mendadak karena sama Rusia Sudah mulai dibatesin itu Pengiriman daripada gas buminya Mereka nyari batu bara lagi Pak Jadi ini kompleks ini Jadi kalau ngomongin teknologi ramah lingkungan Sekarang kan lagi pemerintah lagi menggalakkan Energi listrik untuk mobil-mobil juga Tapi pada kenyataannya memang Energi listrik juga masih butuh batu bara Mungkin termasuk rekomendasi dari teman-teman B20 juga untuk transisi energi itu sendiri Pak Artinya pemerintah nanti Menggunakan untuk listrik Dihasilkan bukan dari batu bara saja Apa masuk dalam rekomendasi juga Pak? Itu adalah ranah dari Ibu Nika Di Gugus Tugas Energy Sustainability dan Climate Karena beliau yang mendalami isu ini Secara lebih penting Itu di dalam Ini isu yang sangat penting Dan beliau yang akan menyampaikan Beberapa policy recommendations juga Bagaimana dengan transisi ke green energy ini Karena ini memang bukan sesuatu yang mudah Karena investasinya juga besar sekali Dan kita tahu Kita sudah komit ya Untuk net zero emission Tahun 2060 Jadi 10 tahun lebih awal dari target sebelumnya 2070 Dan tahun 2056 ke depan Kita janji gak akan menggunakan lagi Pembangkit listrik tenaga batu bara Padahal ini Mesti dipikirkan nih Pak Antara sekarang sampai 2056 Bagaimana kita merubah Dari batu bara ke Sumber-sumber lain yang lebih environmentally friendly Berarti ini kita dapat bocoran dong Dari Bapak Tugas dari tujuh gugus tugas itu Nah kita fokus dulu dong Tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak di bagian integrity dan compliance Jadi fokus ke situ dulu kita Terus apa sih prioritasnya Bapak Untuk integrity dan compliance Integritas dan kepatuhan Baik Saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu Setiap pertemuan B20 G20 Selalu ada gugus tugas ini Jadi saya masih ingat pada saat saya melakukan sedikit riset ya Bahwa di Itali Karena tahun lalu dilakukan di Itali B20 sebelumnya pernah di Saudi Arabia Issue ini selalu disinggung Karena gugus tugas integrity compliance itu fokusnya itu kebanyakan di isu-isu anti korupsi Jadi tentu saja isu anti bribery, anti korupsi, anti money laundering Kemudian juga mengenai beneficial ownership Kan kita dengar banyak perusahaan cangkang waktu itu untuk menghindari pajak Jadi isunya adalah harus ada transparansi dari namanya beneficial ownership Kemudian ada juga isu-isu lain misalnya terkait dengan public procurement Itu adalah kayak pengadaan-pengadaan di publik Untuk make sure prosesnya itu sesuai dengan governance yang baik Itu selalu masuk di setiap tahun Artinya itu masuk ke frame anti fraud semua lah ya Pak ya Itu selalu masuk dalam rekomendasi B20 ke G20 Setiap tahun itu saja isinya Nah kita di tahun ini agak sedikit beda Pak Karena pada saat saya memimpin gugus tugas ini Kami juga dibantu oleh Ernst & Young EY Indonesia sebagai thought partnernya Dan kita juga dibantu oleh tujuh orang co-chairs Dari berbagai negara Dan kita diskusi dengan mereka Kita sampaikan bahwa kita gak mau kalau hanya mengusung isu-isu lama Karena itu menurut kami adalah isu-isu yang selalu muncul tiap tahun Dan rekomendasinya sama aja gitu Mengenai anti korupsi, anti bribery dan lain sebagainya Jadi saya bilang jangan copy paste, jangan copy paste gitu kan Jadi kita harus angkat isu yang lebih fundamental gitu ya Apalagi kita tahu Bapak Ibu bahwa kita ini mengalami pandemi Pandemi ini benar-benar merubah cara kerja kita Baik kami di perbankan maupun di nasabah-nasabah kami Bukan hanya itu, merubah manajemen keuangan warga masyarakat Indonesia juga Ketambahan harus belajar Masker, hand sanitizer Dan itu gak habis-habis sampai sekarang Betul sekali Jadi ini memang merubah tata cara kita Jadi kita masuk ke new normal Normal yang baru Dimana orang kalau kerja di rumah dengan kerja di kantor ini Udah sesuatu yang biasa Bahkan banyak perusahaan bilang Saya gak mau nih balik ke metode sebelumnya Jadi harus tetap bisa kerja dari rumah atau kerja dari kantor Yang kedua Pak, kita juga tahu bahwa ada Keperluan juga dari para investor Kan semakin kita Kita ingin menarik sekali banyak investor masuk ke Indonesia Untuk berinvestasi Pak Jokowi selalu Ingin sekali ada lebih banyak investor yang masuk Tapi pada saat investor masuk ke satu negara Melihat peluang bisnis Dia tidak hanya melihat laporan keuangan Dari perusahaan atau bisnis tersebut Kalau laporan keuangan biasa Semua orang kalau memasuk ke satu perusahaan Pasti dilihat laporan keuangannya Itu udah standar Tapi mereka juga melihat isu-isu lain Apakah perusahaan Apakah bisnis ini Melakukan bisnisnya secara sustainable Secara berkesinambungan Apakah dia melakukan hal-hal terkait environmental Terkait sosial Terkait governance Dengan baik Apakah laporan-laporan ESG-nya itu lengkap Karena mereka pada saat melakukan yang namanya Uji tuntas atau due diligence Mereka lihat laporan keuangan Dia juga mau baca laporan non-keuangan Yang berisi ESG itu Pak Kendalanya adalah sekarang gak ada yang baku Jadi laporan perusahaan A Dengan laporan perusahaan B itu beda-beda Parameter yang masuk beda Standarnya beda Jadi membandingkan ini agak susah Jadi itu adalah kedua Jadi pertama saya bilang tadi ada isu pandemi Yang kedua adalah isu mengenai Yang namanya laporan yang non-financial Yang ketiga tentu saja kita lihat konteksnya adalah Sekarang ini banyak sekali digitalisasi Digitalisasi itu seperti Yang namanya bisa bagus buat kita Bisa juga buruk buat kita Yang bagus tentu saja membuat kita lebih efisien Bisa lebih cepat melakukan sesuatu Lebih aman Lebih secure Tapi downside-nya juga ada Tadi Bapak bilang ya Jangan sampai nanti Ada kesenjangan Antara skill level yang dibutuhkan Di masa yang akan datang Dengan apa yang kita miliki sekarang Makanya ada gugus tugas Mengenai future of work and education Pak Dari B20 Untuk melihat isu ini Pastikan bahwa kedepannya Generasi yang akan datang Memiliki skill atau kompetensi Yang dibutuhkan Berarti harus ada penyeimbangnya Exactly Jadi mereka kita latih digitalisasi Latih mengenai komputer Latih mengenai programming Supaya mereka melek teknologi Pak Jadi itu isu yang penting Tapi downside yang lebih buruk lagi Adalah terkait dengan money laundering Jadi dalam konteks digitalisasi Bapak pernah dengarkan yang namanya cryptocurrency Itu cryptocurrency dulu sering digunakan Untuk tindakan-tindakan seperti itu Meskipun sekarang kita lihat Bahwa banyak pemerintah Di berbagai negara Termasuk di Amerika Serikat Sudah mulai mengetatkan Jadi meskipun orang Transfer uang dari satu orang ke orang lain Menggunakan crypto Sekarang bisa ke trace Jadi tiga hal ini Pak Saya lagi pandemi Yang kedua adalah Keinginan dari investor Untuk mengevaluasi Aspek-aspek non-financial Yang ketiga itu Terkait dengan digitalisasi Menyebabkan kita merumuskan hal yang agak berbeda Dari segi rekomendasi Untuk para pemimpin G20 Terkait integrity dan compliance Empat policy recommendation Pak Saya ulas sedikit ya Yang pertama itu adalah Terkait dengan Yang saya sebut tadi Yaitu Sustainable business Kita ingin mendorong Adanya global standard Global standard Untuk mengevaluasi Apakah suatu perusahaan Mengimplementasikan ESG dengan baik Jadi sehingga perbandingan Antara perusahaan satu Dengan perusahaan yang lain ini Lebih mudah Pak Kalau di keuangan kan kita tahu ya Bahwa laporan keuangan itu Sudah standar Ada yang namanya Kalau di Indonesia itu PSAK PSAK Kita gunakan Sehingga laporan keuangan Dari PTA dengan PTB Kita bisa bandingkan Nah nanti kita ingin mendorong Adanya standard yang sama Untuk ESG implementation Jadi investor kalau mau masuk Dia bisa buka laporan keuangan Dia bisa buka laporan ESG Dua-duanya standarnya ada Jadi perbandingan Antara satu perusahaan Dengan perusahaan lain Lebih mudah Nah sebelum masuk ke poin yang berikutnya Pak Artinya dengan Dengan standardisasi yang sama Itu kan berarti berlaku global ya Berlaku global Dan nanti dilahirkan sebuah kebijakan Dari G20 sendiri Bahwa nanti harus sama gitu Betul Oke Jadi kita inginkan nanti Para kepala negara itu Sepakat bahwa Butuh wadah baru gak nanti Pak? Untuk menstandarkan itu kan Pasti butuh Organisasi baru gitu kan? Gini Pak Sebenarnya udah ada Jadi misalnya International Financial Reporting Standard Itu ada standar tersendiri Ada juga GRI International juga memiliki standar yang sendiri Yang kita inginkan adalah Kita gak peduli kok Standar mana yang dipakai Yang penting adalah Global Standard Yang sesuai Dengan apa yang kita harapkan Jadi ini yang pentingnya disana Jadi kita inginkan nanti Kepala negara ini meng-endorse Bahwa oh iya Kedepannya kita perlu ada Satu Global Reporting Standard Untuk ESG Sehingga kita bisa lakukan monitoring Kita bisa lakukan tracking Kita lakukan perbandingan yang objektif Dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain Itu adalah rekomendasi policy yang pertama Pak Yang kedua Itu adalah rekomendasi Yang terkait dengan Collective action Untuk mengurangi Namanya risiko-risiko integritas Ini adalah isu-isu yang lama itu Yang saya sebut tadi awalnya Yang anti korupsi Anti bribery Bagaimana interaksi antara Perusahaan swasta Dengan pemerintah Bagaimana antara Hubungan antara Perusahaan swasta Dengan perusahaan swasta yang lain Karena isu-isu integritas ini Bukan hanya antara Swasta dengan pemerintah Bisa juga dengan swasta Dengan swasta Kalau di PBB itu kan UN anti corruption itu kan Dia juga mencakup juga Korupsi di sektor swasta Bukan hanya sektor pemerintah Jadi itu yang ingin kita dorong juga Yang kedua Itu adalah isu-isu klasik Integritas dan compliance Yang ketiga yang kita dorong Adalah isu terkait Anti money laundering And counter terrorist financing In the new normal Karena kalau AML CFT Jadi anti pencucian uang Dan pencegahan terorisme Itu adalah isu lama Tapi kita harus ingat Pak Sekarang ini dengan adanya digitalisasi Mungkin risk factor identification Identifikasi daripada risiko-risiko itu Perlu di Perbaharui Dengan adanya digitalisasi Dengan adanya kripto Dengan adanya Blockchain dan lain sebagainya Jadi kita dorong untuk ada Refreshment ke sana Yang keempat Itu terkait dengan cybercrime Kita tahu Pak ya Zaman sekarang ini Yang namanya cybercrime itu Sangat mengkhawatirkan Dan terjadi bukan hanya di Indonesia Di seluruh dunia Kita Sering mendengar ada Perusahaan Kena serangan cyber Dan dia bisa mencuri data Dia bisa menggunakan data itu Untuk tindakan-tindakan Yang tidak terpuji Ini adalah musuh bersama Saya berikan contoh ya Pak ya Kalau di perbankan Zaman dulu itu Yang kita paling takut Adalah Risiko kredit Bapak ingat ya 97-98 itu Indonesia mengalami krisis keuangan Kredit macet itu Menggunung Banyak sekali Sampai-sampai dibentuk BPPN Tapi Pak Risiko kredit itu Tetap penting sekarang Tapi kalau risiko kredit Misalnya Saya meminjamkan uang Kepada adik saya 100 rupiah Kalau dia enggak bayar Kerugian saya Hanya 100 rupiah Ya Ya nasib lah 100 rupiah saya hilang Tapi kalau risiko cyber Itu enggak seperti itu Kalau kita kena serangan cyber Sampai sistem bank itu Enggak bisa beroperasi Kita akan kehilangan Kepercayaan Dan kepercayaan publik Pasti orang akan Enggak mau lagi Berbisnis dengan kita Mau sistemnya aja Gampang Kebobol gitu kan Nah itu makanya penting sekali Dan ini Dampaknya ini Bahkan lebih besar Dibandingkan risiko kredit Maka itu Ini sesuatu yang kita sedang dorong Selain itu juga Kita sering dengar Ada upaya-upaya phishing ya Orang pura-pura Wah ini Bapak mau dapat upgrade Jadi Nasabah prioritas Tolong Bapak Isi data-data pribadi Padahal itu bohong Pak Iya Padahal itu adalah penipuan Jadi kita ingin Isu ini didorong juga Di B20 Bahwa ini Isu-isu cyber ini Sesuatu yang perlu sekali Untuk Diperhatikan Kami udah diskusi juga Dengan badan Sandi dan cyber negara Pak Waktu itu Kami ketemu Dan ada kesamaan pandang Antara kita dengan BSS yang juga Mengenai isu cyber ini Jadi saya rangkum Pak Ada empat bagian ya Yang pertama sekali lagi Terkait dengan Sustainability business Khususnya reporting Yang kedua Terkait isu-isu Yang terkait dengan Integritas Anti-corruption Anti-money laundering Anti-beneficial ownership Dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga tadi Terkait anti-money laundering Dan counter-terrorist financing Di in the new normal Yang keempat Terkait cybercrime Pak di poin kedua Itu kan berbicara Tentang anti-korupsi Betul Di kalangan swasta Tentunya Karena Teman-teman di B20 Kan memang Mengkhususkan ke sana Sebenarnya Kalau kita berbicara Anti-korupsi Atau kalau ngomong Lebih luas lagi Anti-fraud ya Di sektor bisnis Pertanyaan saya Cuma satu nih Pak Komitmen untuk Anti-korupsi itu kan Justru hadirnya Dari teman-teman Pebisnis sendiri Membangun sistemnya Seperti apa Betul Kalau nanti itu Direkomendasi ke G20 Lahir sebuah sistem Yang berlaku sama Seluruh Anggota G20 Kira-kira Indonesia Siam kan nanti Ini Pak ya Isu anti-fraud itu Isu yang sangat penting Dan sangat luas Karena fraud bisa terjadi Karena beberapa faktor Yang pertama itu Tentu saja ada kesempatan Untuk melakukan fraud Sistemnya terlalu lemah Pengawasannya terlalu lemah Sehingga Karyawan yang memiliki Intensi yang kurang baik Bisa melakukan dengan mudah Itu harus diatasin Bisa juga karena memang Ada niat jahat Jadi sistemnya udah bagus Tapi diupayakan untuk Membobol Sistem tersebut Yang penting adalah Dalam konteks anti-fraud ini Adalah harus ada Komitmen Dari top sampai bawah Dari top management Sampai bawah Dan ini sebenarnya Sudah mulai Diimplementasikan Di berbagai institusi Kalau di institusi keuangan Karena kami Diregulate oleh Otoritas OJK Dan Bank Indonesia Dan juga Bank-bank di negara lain Juga Otoritas di negara tersebut Juga mengawasi Dengan sangat ketat Jadi sektor perbankan itu Untuk anti-fraudnya Boleh dikatakan Sistemnya itu Lebih baku Tidak berarti sempurna ya Saya juga gak bilang sempurna Masih ada fraud-fraud yang terjadi Di cabang Dan di wilayah Dan di kantor pusat Tapi at least Sistemnya udah ada Sehingga Kalaupun terjadi fraud Bisa terdeteksi Dengan baik Ya Jadi kalau sektor keuangan Bagusnya di seluruh dunia ini Termasuk di negara G20 Sistemnya udah lebih bagus Karena otoritas Sangat menekankan Mengenai pentingnya Edukasi Harus ada whistleblowing system Jadi kalau ada fraud Dia bisa hubungin Toll free number Misalnya Atau email ke orang terdiri Menyampaikan ada fraud Tapi gak demikian Di banyak industri lain Pak Jadi kalau industri keuangan Udah lebih baik Meskipun tidak sempurna ya Tapi industri lain Mungkin sistemnya juga belum ada Sitor pertambangan Iya Karena memang belum ada Enggak ada regulator Yang mengawasi dengan ketat Kalau perbankan itu Apalagi di Indonesia Bapak tahu Sejak Krismon 97-98 Itu pengawasan bank itu Sangat bagus Dulu dilakukan oleh Bank Indonesia Selanjutnya dilakukan oleh OJK Dari segi mikro prudensial Tapi kalau di sektor lain kan Gak ada pengawasan yang Seketat itu Pak Nah ini makanya perlu didorong juga Untuk industri-industri lain Jadi kita harus pilih-pilih Mana yang udah lebih Ada sistemnya Mana yang belum Yang udah ada sistemnya pun Sekali lagi saya tekankan Belum sempurna Jadi fraud masih terjadi Tapi udah ada sistem Udah ada proses untuk Tindakan juga Kalau dia melakukan fraud Pak Har Saya melihat bahwa begitu strategisnya Rekomendasi yang akan dibawa B20 Untuk mewakili bangsa kita ini Cuma pertanyaan saya Pak Dari rekomendasi yang akan dibawa ke G20 Apakah ini ada wadah yang benar-benar Ada keterwakilan masyarakat disitu Artinya kan Pasti ada banyak pertanyaan dari masyarakat Indonesia Nanti Contoh Dari tujuh gugus tugas Membawa rekomendasi masing-masing nih Ke G20 Nanti pasti ada yang komen nih Apakah itu sudah dipublish Masyarakat tahu gak sih Disosialisasikan gak sih gitu Sehingga nanti apa yang dibawa itu Memang benar-benar real kebutuhan Bangsa Indonesia gitu Pak kita Sangat mendorong itu Karena sekali lagi Kalau kita memberikan rekomendasi Itu tidak hanya mewakili kepentingan bisnis Kita ingin menjawab Membawa juga kepentingan nasional Dan sebagai ketua gugus tugas Saya juga mewakili kepentingan Dari teman-teman di negara-negara G20 yang lain Oleh sebab itu Kalau kita melakukan diskusi Presentasi Itu malam-malam Pak Supaya teman-teman yang di negara lain itu Udah gak sibuk gitu Udah bangun gitu Kalau kita gak apa-apa lah Menderita dikit gitu ya Sampai malam-malam kita Melakukan kegiatan Tapi kan kita harus Respect kepada mereka Yang di Amerika Di Amerika Latin Dan negara-negara lain Supaya mereka bisa berpartisipasi Kita ada website-nya juga Dan kita dorong publik Untuk memberikan masukan-masukan Nah ini sobat ini Pengen tahu Apa aktivitas B20 Dan isu aktual apa saja Yang diangkat oleh B20 Jangan lupa Kunjungi website-nya B20 Disitu banyak Tema-tema Dan isu aktual Yang memang Akan dibawa oleh B20 Menuju G20 Bulan November Jadi Nanti jangan ada pertanyaan Kok belum disosialisasikan gitu Nah Ya tentunya kan gini Pak Kalau ada masyarakat yang nanya nih Kalau mau ngasih masukkan Tambahan gimana gitu Nah Memungkinkan tidak saat ini Ya sekarang Terus terang Policy recommendation-nya udah mengerucut ya Udah mengerucut ya Tapi yang kita cover ini kan Memang Kalau dilihat ya Pak Policy recommendation-nya itu kan Masih sangat high level Padahal kan implementasi itu kan Harus lebih rinci Dan lebih detail Ya betul Jadi masukkan itu tentu saja Akan berguna Untuk yang lebih rinci Dan lebih detail Pasti khususnya juga Dari kalangan buruh juga kan Yang Silahkan Menjadi bagian penting Dari teman-teman Pengusaha gitu kan Betul Karena saya juga sering diminta sharing Ke Task force yang lain Karena selain B20 Ada juga C20 C20 itu civil society 20 Jadi Ini yang penting Ada di situ Ada juga Yang lain juga Youth 20 Y20 Itu adalah Politisi muda Anak-anak muda Dan kami sering berinteraksi Dengan mereka juga Karena kita saling sharing Ini loh rekomendasi dari B20 Oh ini loh rekomendasi dari Youth 20 Karena mereka juga memberikan masukan Kepada Para pemimpin G20 nanti Makanya Engagement partner ini Bukan hanya B20 Untuk G20 Oke Ada dari Youth 20 Ada civil 20 Ada Labour 20 Juga ada pak Jadi mereka semua Memberikan masukan Jadi sobat rupanya Ada pintu Apa Masing-masing nih Ada keterwakilan publik Di civil Memang Memang dari bisnis Kita Karena dari kalangan bisnis Kita memiliki Sosial media Kita memiliki Youtube channel Kita memiliki Instagram LinkedIn profile Untuk lebih mempromosikan ini Kalau dari segi bisnis Itu aja pak Bedanya Berarti sebenarnya Udah lengkap ya Lengkap Lengkap Cuman dari tadi Saya ngeliat bahwa Beliau itu kan Digugus tugas Atau Integrity Dan Kepatuhan Pertanyaan saya Beliau ini Tak lihat Backgroundnya itu PhD-nya teknik Iya betul Nah kira-kira ini Nyambung gak sih Dari keilmuannya Termasuk Saya nyambungnya gini PhD beliau Kalau saya lihat itu Di bidang teknik Teknik itu Lulusan Amerika pak ya Bapak ya Betul Nah Bapak ada kesulitan gak sih pak Untuk itu pak Yang penting kita mau belajar pak Mau belajar ya Karena Memang Bapak betul Cara Bapak fightnya Bagaimana gitu Karena Bapak dan Ibu betul Saya memang Backgroundnya Bukan dari Kepatuhan Bukan dari Audit Bukan dari Hukum Gak ngerti Mengenai hukum pak Apalagi perbankan ya Apalagi perbankan Juga bukan Awalnya ya Saya dari S1 S2 Sampai S3 Itu Memang Di bidang teknik pak Jadi Saya lulus Program doktor S3 Dari sekolah Di Boston Yang namanya Massachusetts Institute of Technology MIT Saya lulus tahun 96 Jadi Bidang teknik pak Jadi gak ada hubungannya Dengan Bisnis Dengan ekonomi Bahkan pak Saya itu Belajar ya Belajar ekonomi Ekonomi makro Ekonomi mikro Itu waktu saya S1 Jadi S2 S3 itu gak pernah belajar Ya kebetulan Waktu itu ada kesempatan Untuk kerja sebagai konsultan Saya kerja sebagai konsultan Management Di McKinsey Selama 10 tahun lebih Dan tahun 2006 Setelah 10 tahun Bekerja di McKinsey Saya memutuskan Untuk keluar Dan bergabung Ke Bank Mandiri Sebagai Senior Executive Vice President Jadi Disitulah banyak belajar Tentang perbankan Jadi saya jadi bankir Itu agak telat Kalau orang itu Jadi bankir Dari umur 21 Saya jadi bankir Umur 38 Kemudian Dimandiri 5 tahun Kebetulan Saat itu Saya berada di bawah Pak Agus Martowardoyo Ketika beliau adalah Direktur utama Bank Mandiri Kemudian setelah itu Saya diminta Masuk Sebagai Ke JP Morgan Menggantikan posisi Yang ditinggalkan Pak Gita Wiryawan Jadi 2012 Januari Sampai dengan April 2020 Jadi saya itu 8 tahun 4 bulan Di JP Morgan Sebagai country CEO-nya Ini JP Morgan adalah Bank terbesar Di Amerika Serikat Jadi kalau di Amerika itu Yang terbesar Banknya adalah JP Morgan JP Morgan Chase Namanya Kemudian 2020 Saya diajak bergabung Ke BCA Sebagai anggota direksi Dimana 2 tahun pertama itu Saya pegang Fungsi kepatuhan Dan manajemen risiko Nah Di situ lain yang menuntut Kepatuhan dan manajemen risiko Nah itu juga bidang baru Pak Jadi saya itu Belajar dulu Belajar lagi ya Karena harus Memiliki sertifikasi Kepatuhan juga ya Saya belajar juga Untuk lulus Sertifikasi kepatuhan Fit and propernya Juga kan Lebih teknis Dibandingkan dengan Bidang lain Baru bulan Mei 2022 ini Saya diminta Menjadi direktur Consumer Banking Di BCA Jadi kalau dilihat Dari background saya Memang agak aneh Ini agak Salah kamar gitu kan Dari Dari seorang Boleh dikatakan Teknik Rocket scientist Akhirnya menjadi Seorang bangkir Rocket scientist Pak ya Saya dokternya Di bidang Aeronautics Dan astronautics Jadi memang Betul-betul Rocket scientist Yang nyasar Unik banget ya Iya betul Rocket scientist Dari MIT Buat dasar Jadi gak Udah gak kepake Itu Kemampuan Itu Saya inget sekali Dulu waktu Ngambil doktor Di MIT Matematika saya Dalam banget Karena kan Ya udah tingkat doktor Kita belajarnya Udah nonlinear Integral equation Ada Fredholm equation Volterra equation Lupa semua Sekarang pak Karena sekarang Saya cuma pake Tambah Kurang Kalibagi Jadi balik Ke matematika Tingkat sekolah Dasar Ya intinya Dari kondisi Pribadi Bapak ini Ada quotes Yang penting gak Yang bisa disampaikan Sobat Adi Asir Kita Terus terang ya Teman-teman semua Kita berada Dalam Kondisi yang penuh Dengan ketidakpastian Kita tau ya Bahwa dunia berubah Cepat sekali Ilmu yang kita Dapatkan di sekolah Itu Belum tentu Akan selalu relevan Dengan yang kita hadapi Setiap hari Jadi teman-teman semua ini Harus Rajin baca Rajin belajar Saya lakukan Beberapa Self reflection juga Sebenernya Apa sih yang penting Dalam hidup Apakah Untuk Berhasil itu Harus lulusan Dari sekolah terbaik Misalnya Kalau dari Indonesia Harus dari UI Gajah Mada Pajajaran Pasti kalau lulusan Dari sana Akan berhasil Ternyata kan gak juga Apakah harus Pernah kerja di perusahaan-perusahaan Kelas dunia Misalnya pernah kerja di Google Di Microsoft Untuk bisa berhasil Ternyata gak juga Banyak juga yang udah Pernah kerja di Microsoft Gak berhasil juga Dalam hidup Jadi saya lakukan Beberapa Self reflection Dan saya Baru aja diminta Untuk menjadi Salah satu Pembicara Di acara Permias Permias itu adalah Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat Dalam rangka Memperingati Hari ulang tahun Kemerdekaan kita Yang ke-77 Dimana Ibu Sri Mulyani Pak Sandi Uno Pak Rosan Kemudian ada juga Pak Doro Jatun Dan beberapa yang lain Termasuk saya diminta Untuk memberikan Sharing Session Dari self reflection ini Saya lihat bahwa Di tengah kondisi Yang penuh dengan Ketidakpastian Perubahan yang berjalan Dengan sangat cepat Kita untuk berhasil itu Harus memiliki Tiga hal Yang pertama itu adalah Yang namanya Thought leadership Kemampuan untuk Berpikir yang kuat Apa sih sebenarnya Yang masuk dengan Thought leadership Thought leadership itu Ada tiga Yang pertama itu adalah Rasa ingin tahu Yang dalam Atau bahasa Inggrisnya adalah High degree of curiosity Kenapa itu penting Karena kita tahu Perubahan terjadi Demikian cepat Jadi orang yang belajar Waktu kuliah dulu Mata kuliahnya Belum tentu relevan Gak kepake Gak kepake Sering sekali kan Pak Bahkan dokter pun kan Waktu covid Awal-awal covid Mereka gak ngerti Ini penyakit apa Karena waktu mereka kuliah Kedokterat kan gak ada Penyakit covid Teori Gak tahu Gak tahu semua Dia bingung kan Ada orang yang kena Penyakit ini Sepuluh hari sembuh sendiri Ada orang yang kena Gak lama kemudian Paru-parunya putih Dua hari kemudian Harus pakai ventilator Hari ketiganya meninggal Kan bingung mereka juga Ya kan Jadi high degree of curiosity Ini penting Harus belajar terus Itu penting sekali Yang kedua itu Adalah harus memiliki Yang namanya Superior problem solving skill Jadi cara memecahkan Masalah yang tajam Pak Kenapa? Karena problem Masalah di real life Itu beda dengan masalah Dengan problem Yang ada di bangku kuliah Bangku kuliah Kita kalau dikasih soal Sama dosen Kita kasih jawaban yang sempurna Dapat nilai A In real life Problemnya itu Sering tidak terdefinisikan Dengan baik Boundary conditionnya Batas-batasnya Bergerak terus Kadang-kadang Contoh yang paling gampang Covid Siapa yang nyangka Setelah divaksin pun Orang masih bisa kena Padahal awalnya kan Kita pikir Ini kalau udah divaksin Pasti akan sembuh Gak akan bisa kena Akan kebal Kenyataannya gak demikian Karena Boundary Berubah terus Data kadang-kadang Tersedia sedikit banget Jadi Bapak harus bikin asumsi Atau data kadang-kadang Terlalu banyak Jadi Ibu misalnya Harus milah-milah Mana nih data yang relevan Data ini Kalau saya bandingkan Dengan data dari sini Kok bisa bertolak belakang Kan bingung Kalau kayak seperti itu Kita harus bisa melakukan Triangulation Jadi cari data lain Kita bandingkan lain Kita bikin sensitivitas Analisianya Dan lain sebagainya Itu penting Yang namanya Superior Problem Solving Jadi kadang-kadang In real life Kita gak bisa nunggu Sampai solusinya sempurna Oh tunggu sampai sempurna nih Baru kita implementasikan Terlambat pak Kalau harus lakukan seperti itu Karena udah berubah lagi Kadi Covid contohnya lagi Kita harus gerak cepat Kadang-kadang Yang ketiga itu adalah Harus memiliki toleransi Terhadap ketidakpastian Tolerance for ambiguity Banyak orang yang gak tahan pak Dengan perubahan-perubahan begini Aduh ini kok berubah lagi sih Baru aku kerjain kemarin Ini udah berubah lagi Dalam hidup Real life sekarang Itu sesuatu yang Di semua lingkungan itu pak Di semua lingkungan Baik di kedokteran Di teknik Di bisnis Di ekonomi Bahkan di burokrasi Birokrasi juga Itu harus kita miliki Itu yang pertama ya pak Yang kedua Orang kalau mau berhasil Dalam hidup itu Harus memiliki yang namanya Soft skill Yang kuat Soft skill itu Sering dilupakan Orang kalau kuliah Nyarinya hard skill terus kan Kedokteran cari yang Mata kuliah Spesialisasi Hukum juga mungkin Spesialisasi di mana Bisnis juga Spesialisasi di mana Tapi pada saat orang Ingin naik pangkat Yang lebih penting itu Adalah leadershipnya Sebenarnya Yaitu adalah Soft skill becomes Very important Yang pertama adalah Tentu saja Interpersonal skill Bagaimana dia membangun Hubungan dengan orang lain Yang belum dia kenal Baru ketemu Misalnya Apakah dia bisa Membangun hubungan Dengan baik Dia bisa mengelola Emosinya dengan baik Enggak Dia bisa Memiliki Wibawa yang baik Apa enggak Presence yang baik Apa enggak Itu yang pertama Yang kedua itu Communication skill Banyak orang pinter Gak bisa ngomong Gak bisa menceritakan Suatu yang sangat kompleks Dengan bahasa yang sederhana Susah untuk mereka maju Kalau dia gak bisa Lakukan hal seperti itu Yang ketiga itu Tentu saja adalah Teamwork Tidak ada superman Tidak ada superwoman Dalam hidup Yang ada adalah Superteam Karena kita dalam tim ini Saling melengkapi Saya memiliki Kekususan ekspertise Di satu bidang Mungkin anggota tim saya Ekspertisenya di bidang yang lain Tapi kita berdua ini Gak berkompetisi Kita saling melengkapi Sehingga tim kita Menjadi tim yang sangat kuat Yang keempat adalah Negosiasi dan influencing Dalam hidup Kita negosiasi Setiap hari Bahkan Kita Waktu masih kecil Negosiasi dengan orang tua kan Kalau boleh Kalau pulang Nanti jam 7 malam Atau apa Kita kan Mereka menginfluence orang tua kita Supaya mengizinkan Dalam hidup selalu begitu Negosiasi setiap hari Itu adalah skill yang sangat penting Itu adalah soft skill Yang kedua Sekali lagi Interpersonal skill Communication skill Teamwork Dan negotiation And influencing skill Itu bakat yang kedua Yang ketiga Itu adalah luck Atau keberuntungan Cuman luck di mata saya ini Luck bisa berubah loh ya Bukan takdir gitu kan Bisa berubah Cara kita rubah luck itu Adalah pertama Kita harus menjalin Hubungan yang Baik Dengan banyak orang Networking kita harus kuat Itu yang pertama Kita harus kenal orang Backgroundnya apa Sosio ekonomik statusnya apa Dia dari swasta Dari birokrasi Dari penegak hukum Harus bangun jaringan yang baik Networking itu penting sekali Yang kedua adalah mentor Kita dalam hidup Harus bisa Mendapatkan Orang-orang yang sayang Sama kita Dan memimbing kita Ini orang-orang yang Tidak memiliki Fasted interest Dia hanya ingin Bapak itu Berhasil Atau ibu itu Berhasil Tidak ada Benefitnya untuk dia Sebenarnya Tapi dia cuma ingin bantu aja Ini adalah mentor-mentor Yang luar biasa Yang ketiga adalah Kemampuan untuk mengelola Pemangku kepentingan Atau stakeholder management Yang bagus Karena dalam hidup Pasti ada stakeholder Yang mendukung kita Ada stakeholder yang Tidak mendukung kita Ada stakeholder yang Aktif Ada stakeholder yang Pasif Yang diem aja Jadi kalau ada stakeholder Yang mendukung kita Dan sangat aktif Kita harus berdayakan mereka Mereka udah baik sama kita Mendukung kita Dan sangat aktif Harus berdayakan Ada juga stakeholder yang Baik sama kita Mendukung kita Tapi diem aja Tapi diem aja Ini mesti dibangun ini Ayo bangun Tolong bantu saya Dorong saya Misalnya Ada juga stakeholder Yang tidak mendukung kita Dan sangat aktif Ini kita harus Netralkan mereka Caranya gimana Mungkin kita harus Gunakan Influencernya mereka Untuk bisa Menetralkan mereka Ada juga stakeholder Yang tidak mendukung kita Dan masih tidur Kita harus pastikan Dia gak bangun Karena kalau dia bangun Pusing kita Jadi itu adalah Cara-cara untuk bisa Mengelola stakeholder Dengan baik Jadi sekali lagi pak Untuk yang luck ini Pandangan saya ya Ini kita bisa Melakukan sesuatu Untuk merubah Luck kita ini Yaitu dengan networking Mengenal orang banyak Membangun jaringan kita Memiliki mentor-mentor Yang kuat Dan yang ketiga Mengelola stakeholder Dengan baik Nah Itu tiga hal itu Bermanfaat banget kan Untuk kita Makanya teori beliau Juga Nyambung dengan Bidang kita Ini sangat Menarik sekali Yang luar biasa Jadi sobat adiaksa Harus Kalau menurut saya Tadi Saya simpulkan Bahwa kita harus Mampu Untuk Bisa membaca situasi Bagaimana kita juga Harus Bisa Bertahan Dengan situasi yang ada Bagaimana situasi yang ada Itu bisa kita dobrak Biar berubah Bisa berubah Menjadi lebih baik Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung Kita kan Dengan program Humanis Kebawah Tajam ke atas Terus kita Mungkin Pertanyaan saya ini Pak Kemudian kan sempat audiensi Dengan Pak Jam Intel Pak Jaksa Agung Muda Intelligent Yang diharapkan oleh B20 Untuk dukungan kejaksaan Seperti apa sih Pak Ya Pak Kita ingin sekali Dukungan dari Kejaksaan Dalam Mengawal proses investasi Pak Karena Seperti kita ketahui Pak Jokowi Sangat-sangat welcome Mengenai investasi Di Indonesia Bahkan Beliau secara Terbuka menyampaikan Bahwa Dia gak mau pertemuan G20 itu Hanya ketemuan Salam-salaman Ngobrol-ngobrol Dan tidak ada yang konkret Beliau ingin Ada bisnis matching Investor Datang ke Indonesia CEO perusahaan global Datang ke Indonesia Untuk benar-benar melihat Potensi Indonesia Dan memutuskan Untuk investasi di sini Karena investasi ini Penting bagi kita Tadi saya sampaikan Untuk green energy aja Kita perlu minimal 50 miliar USD Belum lagi Di bidang-bidang lain Pak Infrastruktur Perlistrikan Dan lain sebagainya Nah untuk itu Kita ingin sekali dukungan Dari penegak hukum Dalam kejaksana Untuk membantu Mengawal proses ini Supaya ini bisa terlaksana Dengan baik Dan investor ini Bisa merealisasikan Rencana investasi mereka Dengan Dengan tepat waktu Ya artinya kan Kepastian investasi itu Yang dibutuhkan Untuk Untuk kejaksana Kira-kira nanti Realnya Yang diharapkan oleh Teman-teman pengusaha Untuk regulasi Dari kejaksana Seperti apa Kepastian hukum Pak Jadi Kepastian hukum Dan ketegasan Dalam Kasus-kasus tertentu Itu penting sekali Untuk kami Artinya Kasus Duta Palma itu Bisa jadi Apa namanya Harapan yang sama sih Sebenarnya Pak Kalau itu kan Menyangkit environment juga Itu kan Kepastian investasi juga Teman-teman gitu kan Menurut Bapak gimana itu Ya itu mungkin Salah satu contoh ya Pak Karena Saya terus terang Gak terlalu mendalami Mengenai isu ini Jadi sulit juga Untuk berkomentar Satu hal atau hal yang lain Tapi saya rasa Progres yang dilakukan Oleh Pak Jaksa Agung Ini memang luar biasa Itu memang luar biasa Pak Jadi kita lihat Bahkan podcast seperti ini aja Gak pernah ada nih sebelumnya nih Saya iseng-iseng kan juga Baca-baca Pak Masuk ke Youtube Buka channelnya Subscribernya aja Hebat sekali Udah gitu Setiap kali ada sesi itu Yang nonton juga Banyak sekali gitu Jadi ini memang beda sekali gitu Dari sebelumnya Dia ingin menjangkau Basically Masyarakat umum Dan juga menjangkau Kalangan milenial Generasi muda Baik generasi muda Di dalam kejaksaan sendiri Maupun juga generasi muda Di luar kejaksaan Supaya mengerti Mengenai apa yang dilakukan Di kejaksaan Saya rasa Ini terobosan-terobosan Yang luar biasa Pak Iya Pak Kita bicara tentang Integritas Dan kepatuhan Dari kalangan Sektor swasta ya Pak Sebenarnya kalau parameter Dari rekomendasi Yang tahun-tahun sebelumnya Apakah itu sudah dijalankan Pak Arti yang gini Tahun Sebelumnya itu Presidensinya siapa Pak Itali Pak Itali kan Nah dari rekomendasi Waktu di Itali kemarin Apakah sudah dijalankan Oleh anggota G20 sendiri Begini Pak Ini adalah suatu proses Saya juga pertanyaan hal yang sama Waktu saya diminta Jadi ketua gugus tugas gitu kan Karena kalau saya di bisnis itu kan Saya selalu lihat Saya ingin mau melanjutkan Apa yang sudah dilakukan sebelumnya Supaya tidak tumpang tindih kan Iya betul Saya ingin tahu Eh saya mau lihat dong Rekomendasi B20 Di Itali itu seperti apa Dijelaskan Oh saya mau lihat dong Tahun sebelumnya di Saudi Arabia itu Seperti apa Saya lihat Saya bilang tadi Banyak isu-isu yang sama terus Pak Yang terkait dengan Anti korupsi Anti bribery Anti fraud Whistleblowing system Mengenai beneficial ownership Beberapa memang sudah making progress Contohnya beneficial ownership ya Pak Itu zaman dulu kita tahu ya Banyak orang membuka perusahaan Di Cayman Island lah Di British Virgin Island Di Mauritius Sekarang sudah lebih banyak keterbukaan Ya kan Karena memang Orang tidak bisa menghindar dari pajak lagi sekarang Karena pemerintah memiliki Automatic exchange of information Jadi informasi di luar negeri Pasti bisa masuk ke Indonesia gitu Jadi itu sudah ada progres di sana Tapi di hal-hal yang lain ini Masih dalam proses Jadi implementasi ini memang Tidak bisa selesai 1-2 tahun Tapi saya yakin Bahwa komitmen dari Para pemimpin negara G20 ini Saya rasa sangat kuat Mereka masing-masing akan mendorong Implementasi di negaranya masing-masing Supaya kita seperti Pak Jokowi bilang Recover stronger Recover together Recover stronger Karena pandemi ini Menyebabkan semua negara terburuk Karena pandemi ini menyebabkan Kontraksi GDP yang sangat tajam Kedua terburuk setelah Perang Dunia Kedua Dan kita ingin recover-nya ini together Bersama-sama Dan menjadi lebih baik Dan menjadi stronger Itu adalah moto yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Jadi hasil nanti dari Diharapkan dari rekomendasi presidensi Indonesia Indonesia kali ini ada sesuatu yang baru Dan impactful Dan impactful Bukan cuma sesuatu yang hanya ramah tamah Ketemu dengan presiden dari negara lain Foto-foto gitu Pak Jokowi kita tuh agak beda Beliau gak suka yang seperti itu Beliau ingin sesuatu yang sangat konkret Iya betul Dan arahan itu diberikan kepada kami juga di B20 Jadi makanya dia bilang B20 Saya ingin summit B20 ini juga berdampingan dengan summit G20 Supaya CEO-CEO dari global companies Yang datang ke Bali Untuk pertemuan B20 Bisa ikut ke pertemuan G20 Iya betul Jadi itu makanya 13-14, 15-16 Itu dibuat by design G20 dulu atau B20 dulu Nah itu pas dulu Kalau B20 ada rekomendasi penting Masuk ke sana Masuk ke G20 Bahkan nanti kita akan ada bisnis matching Jadi misalnya CEO dari negara lain datang ke Indonesia Kita bisa ajak mereka juga melihat meninjau tempat Ini loh tempat potensi investasi di bidang ini Atau di bidang itu gitu Karena Pak Jokowi sangat jelas arahannya kepada Kadin Saya ingin sesuatu yang sangat konkret CEO ini datang ke Indonesia Bukan hanya untuk presentasi Tamah-tamah Makan-makan sama kita gitu Tapi bring something real Dan makanya summitnya tuh berdekatan 13-14, 15-16 Jadi ada kesempatan kita untuk jualan produk kita juga Pak ya Betul sekali Nah tentunya Pak Kalau kita ngomong jualan ya Berarti kan juga harus Dari via kita juga harus Punya kompetensi untuk menyampaikan itu Ke CEO yang ada di dunia Betul Akhir-akhir kesiapan dari sektor swasta Teman-teman pengusaha udah siap untuk itu semua Pak? Saya kira siap Pak Makanya kita buat yang tadi Ibu Sinta udah susun Organisasi B20 ini Ada tujuh orang yang ditunjuk Yang kami juga sering sekali berinteraksi dengan Teman-teman dari negara lain Dan nanti di bulan Oktober akan ada pertemuan juga dengan OECD di Paris Dimana Pak Arsyad Rashid, Ketua Kadin Ibu Sinta Kamdani dan saya akan hadir Kita akan ketemu dengan OECD Dan juga untuk menjelaskan mengenai progres daripada apa yang kita lakukan Terkait dengan B20 B20 Jadi nanti ada beberapa side events lagi yang kita susun juga Dan kita terus terang merasa yakin Pak Bahwa Indonesia pasti akan bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada negara-negara lain Dalam konteks B20 ini Jadi gak malu-maluin Pak Kita adalah presidensi B20 Justru kami mengundang Bapak disini dalam rangkam untuk membanggakan Ini kesiapan teman-teman B20 Dan tentunya G20 nanti membawa hasil yang sangat besar bagi bangsa ini Nah terus mungkin kalau kita ngobrolin B20 itu gak selesai Apalagi G20 gitu Sekarang pertanyaan mungkin agak sedikit berbeda Pak Pak B20 itu nanti rekomendasi-rekomendasi itu akan disampaikan ke seluruh stakeholder gak sih Pak Termasuk kejaksaan Iya Pak Jadi kan Bapak kan kemarin sempat audiensi gitu kan Cuman rekomendasi-rekomendasi tujuh gugus tugas itu kan Kita juga perlu tahu gitu kan Karena supaya membangun sebuah kebijakan yang mungkin biar nyambung nanti dengan apa yang dibangun oleh B20 Mungkin seperti apa yang Bapak disini Ya saya rasa itu ide yang bagus sekali Pak Kalau saya kan memang karena saya pegang integrity dan compliance Saya selalu mengupayakan untuk bisa berdiskusi dengan stakeholder terkait Betul Sebab itu saya datang ke kejaksaan beberapa bulan yang lalu Di sana baru muncul nih kita Pak Harianto harus ikut podcast katanya menjelaskan lebih rinci Makanya kita lakukan hari ini Pak Saya juga ke BSSN Saya juga ke KPK Karena KPK juga adalah ketua dari anti-corruption working group di G20 Jadi juga dengan KPK juga audiensi Jadi saya akan dorong juga supaya teman-teman yang lain melakukan hal yang sama Jadi nanti saya akan sampaikan Pak ke Ibu Sinta dan juga kepada syarpa kita Supaya nanti ada satu forum Dimana kita bisa masing-masing ketua gugus tugas itu menyampaikan Ini loh polisi rekomendasi yang kita usulkan Baik dari energi, dari digitalisasi, dari future of work, dari investment Supaya nanti Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian Para stakeholders di Indonesia juga memahami Kita juga ada kerjasama dengan media Pak Jadi minggu lalu saya juga di interview oleh Kompas TV Saya rasa teman-teman yang lain juga sering juga muncul Tapi memang kita perlu melakukan koordinasi yang lebih baik lagi Jadi masing-masing ketua gugus tugas Semuanya sekaligus mungkin datang audiensi dengan Pak Jaksa Agung Atau yang lain juga untuk memberikan pemaparan secara lengkap dan holistik Iya, karena begini Pak Kalau kita berbicara tentang pencegahan Apalagi terkait dengan integritas segala macam Di seluruh tujuh satuan gugus tugas itu Itu potensi penyimpangan itu selalu ada gitu kan Jadi kita mau pintu atau jendelanya di mana dari tujuh gugus tugas tadi Kalau kita nggak diajak ngobrol juga repot gitu kan Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan Pada kenyataannya masih kita temukan beberapa oknum perusahaan tambang Yang mengesampingkan faktor lingkungan Banyak juga dari sektor Kalau ngomong digitalisasi segala macam Penyimpangan yang menggunakan digital juga banyak gitu kan Semua ada sisi negatifnya gitu Mungkin kita sependapat lah ya untuk itu ya Kalau kita diajak ngobrol pasti Karena di bidang tugas kita juga banyak sekali Fungsi tugas Pak Ipolexos, Buthan, Kam ada di sana semua gitu Pak Makanya itunya pentingnya penegak hukum Salah satunya kejaksaan untuk mendampingi nanti Di B20 dan G20 Betul Itulah ada kolaborasi itu tadi kan Betul sekali Waduh keren sekali ini Ini ada satu terakhir lagi nih pertanyaan Bagaimana menurut Bapak sosok cek saagung? Wah saya sudah sampaikan tadi Saya sudah sampaikan tadi Saya sudah gugus tugas Saya sudah gugus tugas Saya sudah integriti dan komplain Tadi saya sampaikan bahwa Saya terus terang sangat impressed Dengan yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung Ya podcast ini kan terjadinya karena visi beliau juga Bila ingin supaya kejaksaan ini dikenal oleh masyarakat lebih baik Dan juga menjalin komunikasi yang lebih baik juga Dan saya sambut baik Pak Saya senang sekali bisa melakukan podcast ini Dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini Dan itu jelas bahwa ini tujuannya sangat bagus Dan ini memang reformasi yang bagus sekali Jadi kita dukung Kita doakan semoga ini terus berlanjut Pak Dan jangan lupa Pak Arianto Nanti hasil dari B20 di Bali November nanti apa Bapak juga harus sampaikan ke masyarakat Dan harus siap hadir di sini nih Siap Nanti kita ajak teman-teman yang lain Iya betul Dari ketua gugus tugas yang lain Gantian Biar real gitu Biar masyarakat Karena gini Sampai sekarang kok kita sendiri yang si 20 Yaud 20 juga kita masih belum dengar nih Belum paham gitu kan Kita baru sampai batas B20 Dan G20 Nanti baru kita dengar ada Anak muda-anak mudanya gitu Betul Supaya nanti apa Memang luar biasa loh Pak Jokowi ya Jadi ini memang Apa metode efektif yang dilakukan oleh beliau Agar G Pertemuan G20 nanti Memang benar-benar berdaya Bukan cuma bahasa basi Bukan cuma bahasa basi Beliau gak mau kalau hanya bahasa basi Betul 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 Wah keren sekali Tepuk tangan dulu nih Pak Rianto Pasti Duiki juga jadi tau gitu kan Oh B20 begini Jangan usah bingung Saya aja juga baru paham ini kan hari ini Sobat dari SEM Kita udah hampir mau satu jam ya Berapa menit ini Satu jam Satu jam ya Kayaknya memang Terus Karena kita pengen menggali seluruh potensi B20 ini Jadi Paling tidak gini Dari waktu yang Hampir satu jam itu Sangat bermanfaat buat kita semua Pak Rianto terima kasih banyak udah hadir Terima kasih Pak Ibu Jangan lupa janjinya Setelah November nanti di Bali Kita tunggu Informasi pentingnya Nanti saya sampaikan Pak Yes Ibu Sinta dan Pak Rizal Khususnya memang Teman-teman dari sektor usaha lainnya Termasuk energi segala macam Kita pengen tau Karena regulasi yang dilahirkan Dari sebuah pertemuan B20 Sangat penting Bagi aparat penegak hukum juga Pak Itu tadi Jangan sampai ada investasi yang tidak terjaga Itu kan Karena teman-teman aparat penegak hukum Memang sejak Pak Jokowi Memang sudah Menjadi atensi bagi kita Mengawal investasi agar bisa membesarkan bangsa ini ke depan Betul Sampai jumpa pada podcast kita berikutnya Terima kasih Pak Rianto Salam sehat untuk kita semua Makasih teman-teman semua Salam sehat